Akibat konspirasi para pejabat negeri mengeksploitasi isi bumi, mengkhianati Ibu Pertiwi demi keuntungan pribadi dan juga korporasi. Apakah Indonesia masih kaya saat semuanya dikuasai oleh mafia? Seperti apa modus permainan dan juga gurita para mafia? Mempukah kita membasmi mereka? Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini, Awasi Mafia. Kembali, Komisi Antirasuah menetapkan Menteri Aktif pada Pemerintahan Presiden SBY sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Setelah Andi Malarangeng Menpora dan Surya Dharma Ali Menteri Agama, pekan ini KPK menetapkan Jerowajik Menteri ESDM sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dan penyalahgunaan memenang di Kementerian ESDM. Penetapan tersebut tidak lepas dari penyelidikan KPK atas hasil pengembangan penyelidikan mantan ketua SKK Migas, Rudy Rubiandini, yang tertangkap tangan menerima 400 ribu dolar Amerika dari Komisaris Kernel Oil pada 14 Agustus 2013. Dalam pengakuannya, Rudy mengatakan uang tersebut dipergunakan untuk membayar THR anggota DPR. Rudy sendiri telah difonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Tipikor. Sebelum menetapkan Jerowajik sebagai tersangka, dalam kasus suap SKK Migas, KPK juga telah menangkap dan menjadikan tersangka sejumlah pengusaha Migas dan anggota Komisi Energi DPR RI karena diduga secara bersama-sama melakukan praktik korupsi. Dijadikannya Menteri ESDM, Jerowajik sebagai tersangka seperti menguak praktik mafia dalam tata kelola Migas di Indonesia. Namun, praktik kejahatan terorganisasi dalam pengelolaan negara ini yang dilakukan atau melibatkan jajaran eksekutif, legislatif, kerjasama di antara keduanya, dan juga melibatkan pihak asing, diduga tidak hanya terjadi di sektor Migas. Lalu, seperti apa praktik mafia ini dilakukan? Dimana saja dan siapa saja yang diduga terlibat? Dan yang tidak kalah penting, seperti apa pemerintahan baru nanti bisa memastikan bahwa praktik mafia yang terjadi pada masa pemerintahan SBY Budiono tidak akan pernah terjadi di masa pemerintahan mereka kelahan? Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Grand Metro TV. Pertama saya perkenalkan ada perwakilan dari Partai Demokrat, Mas Didi Rawadi. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Kemudian ada Direktur Indonesia Mining dan juga Energi Studies dari Mas Erwin Usman. Selamat malam, Mas Erwin. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari ICW ada Mas Firdaus Ilyas. Selamat malam, Mas Firdaus. Dan juga ada Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam. Baik. Mungkin di segmen awal akan... Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Namun sebelumnya saya perkenalkan narasumber yang baru bergabung, yaitu Mas Arief Budimanta dari PDIP. Selamat malam, Mas Arief. Selamat bergabung di Forum Indonesia. Baik, kita lanjutkan dulu tadi pembahasan. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini ada fakta integritas. Tapi Ketua KPK bilang, seakan-akan itu fakta integritas itu cuma formalitas saja. Korupsi mah korupsi, jalan terus gitu. Ketangkep mah ketangkep gitu. Maupun tanda, seperti apa nih harusnya para politisi dan juga mungkin pejabat di kabinet di pemerintahan berikutnya? Ya, saya melihatnya ini seperti dua sisi ya. Dua sisi. Berita seperti ini menjadi berita baik sekaligus kabar buruk. Berita baik kenapa? Karena rakyat melihat bahwa pendekatan hukum cukup baik di era pemerintahan PSB, katakanlah saat ini, meskipun ini prosesnya di KPK. Dulu kita sulit membayangkan, sekarang ada menteri, bahkan sudah tiga menteri kabinet. Itu berita baiknya. Tetapi sekaligus menjadi kabar buruk menurut saya karena ternyata kita gagal melakukan dalam proses pencegahan. Jadi saya ingin memberi catatannya adalah, bisa dikatakan pemerintahan di era pemerintahan PSB ini, kita cukup berhasil dalam penegakan. Tapi mohon maaf harus dikatakan, kita belum berhasil untuk menghenti kata gagal dalam pencegahan. Nah ini yang dilakukan. Apakah cukup dengan Pak Tenggerita? Saya memang sepakat dengan KPK mengatakan seperti itu. Nah pencegahan ini mestinya yang menjadi agenda utama apabila kita ingin menghentikan parade seperti ini yang terus kita lihat dalam tontonan publik yang tidak baik ini. Nah apa yang harus dilakukan memang dengan komitmen partai politik dan motifnya kalau dibaca, Mas Firdaus barangkali punya pemetaan, selalu dikaitkan ada eksekutif, legislatif, dan bisnis tentu menjadi rekanan. Tiga lokus itulah. Nah formatnya, eksekutif, legislatif itu kan selalu rekrutmennya dari partai politik. Semua isi legislatif, judikatif bahkan itu dari partai politik muaranya. Proses pemilihan, proses politik di DPR oleh orang partai politik. Nah proses pencegahan, lalu kita melihat juga motifnya, kan macam-macam. Nah maksud saya adalah ada dua catatan saya yang harus menjadi catatan terutama untuk pemerintahan ke depan, pola rekrutmen. Apakah menteri terutama di SDM ya, terutama SDM ini catatannya. Yang kedua adalah terkait, sering orang mengatakan jangan sampai menteri menjadi sumber logistik bagi partai politik. ATM lah gitu ya. Nah itu yang harus diindari, kata lain dari ATM tadi. Jangan harus diindari. Nah karena tadi berkaitan dengan pemerintahan ke depan, saya melihat dua hal sebenarnya. Salah satu solusi barangkali menjadi harapan untuk menang ke depan, satu melarang rangkap jabatan di kementerian dengan jabatan strategis di partai politik. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, Presiden terpilih. Ini poin penting yang harus dikawal. Bukan tidak boleh orang partai politik di kabinet, tetapi jabatan strategis. Artinya tetap Presiden yang memegang perogatif untuk menentukan, bukan titipan partai dan sebagainya. Sehingga menghindari pos-pos seperti ini untuk menjadi katakan logistik partai. Ini yang harus dikawal. Yang kedua, pencegahan soal, kalau saya membaca visi misi, ini meskipun belum dilantik, saya ingin mengingatkan ada Mas Arief Budimanta. Mengingatkan pemerintahan ke depan, di visi misinya di sekian puluh halaman itu saya membaca satu hal yang baik. Adalah mereformasi total partai politik, mereformasi total melalui undang-undang kepartaian, undang-undang keuangan partai, dan lain sebagainya. Nah kalau ini dilakukan, menurut saya akan membereskan persoalan di hulunya. Sehingga yang di hulu ini dikerjakan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek penegakan terus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih. Perlu komitmen penegakan hukum. Tadi terakhir Mas Firos mengatakan itu. Nah kita bicara soal fakta integritas itu sebenarnya baik, tapi permainan atau godaan-godaan itu tidak langsung menyusup ke orang yang bersangkutan. Kadang mungkin melalui keluarga atau rekannya, perlu juga nih keluarganya tanda tangan di fakta integritas gitu. Mas Santa, menurut Anda apa sih bahwa proteksi itu juga bukan hanya ke satu individu yang berkaitan, tapi juga lingkaran yang memiliki celah? Ya, jadikan harus sistem yang harus dibenahi. Kalau personal, motifnya untuk diri pribadi, untuk keluarga itu lebih mudah. Resepnya adalah penegakan hukum, tegakan hukum dan beri hukuman seberat-beratnya. Tetapi kalau motifnya lebih sistemik, karena yang tadi saya katakan soal ada kaitannya dengan logistik partai dan sebagainya, itu yang harus komprehensi penyelesaiannya. Pengawasan misalnya untuk mencegah, kemudian polar recruitment di awal untuk mencegah juga. Kemudian keuangan partai politik juga harus dibenahi kalau kita ingin serius melakukan itu. Nah, sepanjang kita tidak menyelesaikannya itu dari hulunya, ibarat saya sering mengulangnya penahan rasa sakitnya terus diberi, sementara sel kankernya penyebab persoalan itu tidak pernah dibereskan, maka kita akan menghadapi hal-hal ini berulang kembali. Nah, kalau misalnya pada fakta integritas, saya kira itu sudah otomatis ya, itu hal yang paling kecil, minimal yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk menghindari hal sepanjang ini. Nah, karena itu yang komitmen partai, komitmen presiden terpilih misalnya untuk melakukan proses pengawasan dan seterusnya, itu menjadi penting agar ada sesuatu yang beda gitu. Saya tetap sama, saya tadi awal ini kabar baik di pemerintah ASB, kita mengapresiasi KPK melakukan penegakan hukum yang luar biasa, tapi mari kita sama-sama para politisi kita, ini agak sulit saya mengungkapkannya adalah bagaimana para politisi, jadi semangat saya menyampaikan ini justru ingin mencintai partai ini, ingin membenahi partai kita semua, para politisi membuat aturan, regulasi untuk memagari partai, politisi agar tidak terseret, terjerembab pada aturan segala macam yang kita bahas tadi. Nah, karena itu harus ada keberanian untuk mengelola secara komprenensif, untuk membereskan secara arsitektur bangunan demokrasi kita, khususnya untuk membereskan persoalan korupsi politik ini. Nah, ada tidak political will dari pimpinan partai kita, karena partai kita kan sangat oligarki ya, presidensialisasi partai, dikendalikan oleh figur-figur kuat di sana. Nah, orang-orang inilah tentu harusnya terpanggil menyelesaikan persoalan ini secara komprenensif. Kerenensif, duduk bersama dan membereskan dari hulunya, tapi tetap kita dukung KPK untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Baik, dimulai dari partai. Pak Santa, silahkan Anda terakhir. Mudah-mudahan kalau masih ada forum Indonesia dipimpin moderator Nanda Odeyafi, kita tidak membahas hal yang serupa lagi. 5 tahun ke depan, temanya sudah berganti dan kita sudah bicara hal yang lebih baik. Dan harapan saya tentu sebagai warga negara mengingatkan yang bisa dilakukan oleh presiden, mumpung ada waktu sebentar lagi akan membentuk kabinet, perhatikan polo rekrutmen tadi. Betul-betul, Menteri SDM, Menteri BUMN, itu harus diperhatikan betul, jangan sampai menjadi logistik partai dan sebagainya. Dan perhatikan ini kalau bisa bukan orang partai politik untuk menghindari kecurigaan dan sebagainya. Yang kedua, pengawasan. Sistem pengawasan betul-betul dilakukan. Dan ide-ide Pak Jokowi ketika saya mendengar debat itu cukup bagus. Itu tinggal direalisasikan. Terakhir, satu lagi adalah dalam jangka panjang, ini bisa dilakukan oleh presiden, oleh partai politik, melalui proses politik di parlemen. Dalam satu, undang-undang keuangan partai tadi, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilek, pilpres, undang-undang pindahan negara, itu harusnya dibahas komprehensif, tidak boleh persial dalam satu kesatuan. Dan mudah-mudahan, satu kata kunci untuk memulai itu semua, saya setuju Pak Arief Bunimanta tadi, komitmen bersama. Mudah-mudahan itu yang dimaksud, revolusi mental yang dimaksud oleh Jokowi JK adalah salah satunya. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti jalannya di pemerintahan Jokowi JK. Dan terima kasih para narasumber atas waktunya. Nanti saya kejar Mas Erwin, inisial R itu tadi Anda sebutkan. Baik Pak Mirsa, Bu Karno pernah berkata, Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan untuk bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Kata-kata itu, kini tinggal dongeng belaka, saat ini negara cinta jadi Republik Mafia. Dedikasi tinggi melayani negeri, jadi kunci utama mengubah mental bangsa ini. Demi Indonesia yang jaya di mata dunia. Saya Fede Malik undur diri, salam for Indonesia. Selamat malam. Terima kasih.